Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Amunda Salafiani dengan NIMS 1907-03-003 mata kuliah ekologi perairan disini saya akan menjawab tugas uas dari Bapak Ilham Zulfani jawaban pertama ialah ekosistem rawa ialah ekosistem yang selalu digendangi oleh air dan letaknya selalu berada di bawah daerah sekitar sedangkan waduk ialah suatu kolam besar sebagai tempat penyimpanan air kebun kedua hulu dan hilir memiliki ekosistem yang sama akan tetapi hulu merupakan ekosistem yang aliran sungainya berada di atas atau berada di pusat aliran sungai sedangkan hilir ialah aliran sungai yang berada di bawah atau atau tempat berhentinya aliran sungai jawaban nomor tiga ialah mangrove dapat mengurangi sembaran limbah dikarenakan mangrove memiliki kemampuan yang sering disebut sebagai biofiller yang mana biofiller ini dapat menyaring meningkatkan dan memenangkap polusi baik itu berupa sampah maupun limbah dari bagian rumah tangga jawaban nomor empat ialah yang mana dampaknya dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan air dikarenakan terjadinya penghambatan masuknya cahaya matahari ke dalam suatu perairan jawaban nomor lima ialah banyaknya zat pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut pada kadar air sehingga menyebabkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangan biota laut kemudian tingginya kadar garam pada lingkungan perairan yang dipengaruhi oleh pencemaran lingkungan juga berdampak buruk bagi biota laut sekian dari jawaban saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih